Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta telah melakukan proses penyortiran pelipatan surat suara di Ibu Kota sebanyak 30.531.773 surat suara. Dari jumlah tersebut ditemukan ribuan surat suara mengalami kerusakan seperti robek, kusut, hingga ada bekas coretan tinta. Pemirsa Kepala Divisi Perencanaan dan Logistik KPU DKI Jakarta, Nelvi Agustina mengungkapkan pihaknya telah melakukan penyortiran surat suara yang dikirim dari KPU Pusat. Dari hasil penyortiran ditemukan surat suara yang rusak yang terdiri dari 2.351 surat suara rusak untuk DPR RI, 2027 surat suara rusak untuk DPRD DKI, dan 926 surat suara rusak untuk DPD RI. Kerusakan surat suara tersebut dikarenakan surat suara robek, kusut, dan ada bekas tanda tinta di kolom nama caleg serta lambang partai. Nantinya surat suara yang rusak akan dimusnahkan pada hamin satu pencoblosan di masing-masing kabupaten kota dan disaksikan pihak bawah seluruh serta kepolisian. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!